Terima kasih. 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 Jadi di masa yang akan datang masih ada keputusan untuk berhenti merokok di masa yang akan datang. Nah untuk independen variablenya adalah sosial demografi, smoking related karakteristik yaitu age onset, kesadaran akan bahaya merokok, peraturan atau larang merokok dalam rumah, kemudian kunjungan kepada layanan kesehatan dalam 12 bulan terakhir. Selanjutnya pertanyaan status merokok dari petugas kesehatan dan saran berhenti merokok dari petugas kesehatan. Untuk statistik analisisnya saya menggunakan C-square dan visor exact test, kemudian t-test untuk melihat perbedaan rata-rata. Untuk bivariat, multivariatnya saya menggunakan logistik regresi. Hasilnya adalah, dari gambar ini kita boleh mengetahui, disini kurang jelas, untuk prevalensi hardcore di Indonesia itu mencapai 8,9 persen. Di antara laki-laki baru umur 26 tahun ke atas. Prevalensi tertinggi yaitu non-hardcore. Non-hardcore itu adalah perokok harian yang tidak masuk kriteria hardcore smoker. Itu 54,15 persen. Sementara bukan perokok itu hanya sekitar 27,8 dan less than daily smoker, yaitu perokok yang tidak merokok setiap hari itu 9,11 persen. Selanjutnya, karena diketahui jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2011 itu diestimasikan sekitar 69,1 juta, maka kita dapat melihat jumlah di populasi berapa sih besarannya. Dari sini kita boleh mengestimasi jumlah perokok hardcore itu di populasi yaitu 6,2 juta. Untuk hardcore-nya sendiri, sementara untuk non-hardcore itu 37,64 juta, non-daily smoker itu 6,33 dan non-smoker itu bukan perokok itu sekitar 19 juta. Nah, ini adalah prevalensi perokok hardcore, non-hardcore, less than daily berdasarkan karakteristik sosiodemografi. Berdasarkan kelompok umur, kita boleh melihat hardcore dan less than daily dan non-smoker itu pada kelompok umur 35-45. Dari segi pendidikan, perokok itu cenderung pada kelompok umur, pada pendidikan rendah, ini less than primary school, tidak tamat SD dan tamat SD. Sementara bukan perokok itu pada pendidikan high school, SMA, tamat SMA. Dan di sini dari segi pekerjaan, berdasarkan status merokok, hampir semua bekerja sebagai wira swasta. Untuk berdasarkan tempat tinggal, di sini menarik, kita boleh lihat perokok itu cenderung tinggal di wilayah rural. Sementara bukan perokok itu cenderung tinggal di daerah urban. Dari segi wealth index atau indeks kesejahteraan, kita boleh lihat perokok itu sebagian besar berada pada kelompok indeks kesejahteraan terendah, lowest. Yaitu baik itu non-hardcore, hardcore dan less than daily. Sementara untuk non-smoker sendiri, dia, sorry, ini 30 cenderung, ini 30 setahu saya, 30 angkanya, mungkin saya salah entry. Itu pada kelompok high-house, yaitu yang paling sejahtera. Kalau dari tabel 3 ini, kita boleh melihat perbedaan sosio demografi perokok non-hardcore dan hardcore berdasarkan karakteristik sosio demografi. Ini berbeda dengan tabel sebelumnya, yang ini pada semua berdasarkan smoking statusnya, sementara ini fokus pada perokoknya, baik itu non-hardcore dan hardcore. Kita boleh melihat dari sini, terdapat perbedaan distribusi berdasarkan pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, maupun wealth index antara hardcore dan non-hardcore. Sementara berdasarkan karakteristik yang berhubungan dengan merokok, kita boleh melihat hampir semua ada perbedaan dengan p-value lebih kecil dari 0,001. Kemudian dari sini cenderung tidak ada perbedaan. Kalau kita lihat dari kunjungan ke fasilitas kesehatan, saran dari petugas kesehatan atau pertanyaan status merokok dari petugas kesehatan tidak ada perbedaan. Kalau kita lihat dari rata-rata umur inisiasi merokok, perokok hardcore itu cenderung memulai merokok lebih dini dibandingkan perokok non-hardcore. Ini 18 tahun, sementara non-hardcore itu 21 tahun. Dan dari rata-rata jumlah rokok yang dihisap setiap hari, perokok hardcore itu rata-rata rokok yang dihisap itu 27 batang. Sementara non-hardcore itu 11, hampir 2 kali lipat untuk perokok hardcore. Kemudian ini adalah hasil uji statistik saya untuk melihat faktor-faktor yang paling berhubungan. Di sini ada uji bivariat dan multivariat. Kalau kita lihat dari uji bivariat, umur itu pada kelompok umur 24 sampai 45 itu berhubungan secara statistik. Artinya, orang yang berumur 36 sampai 45 tahun beresiko 1,39 kali untuk menjadi perokok hardcore dibanding dengan kelompok umur 26 sampai 35 tahun. Begitu juga dengan selanjutnya kita boleh melihat orang yang dengan pendidikan tidak tamat SD itu beresiko 1,93 lebih besar menjadi perokok hardcore dibandingkan dengan orang-orang yang lulus dari universitas. Begitu juga dengan selanjutnya dengan pekerjaan, dengan tempat tinggal, indeks kesejahteraan, dari age onset ada perbedaan, resiko. Kemudian dari time first cigarette ada perbedaan, dari kesadaran akan bahaya merokok ada perbedaan, kesadaran bahaya rokok pada perokok pasif ada perbedaan. Nah, variabel-variabel yang memiliki v-value lebih kecil dari 0,25 pada uji bivariat, analisis, kemudian dipertimbangkan masuk ke dalam uji multivariat. Dari uji multivariat kita boleh mengetahui, uji multivariat itu adalah untuk melihat faktor-faktor yang paling berhubungan dengan mempertimbangkan variable lain. Dari sini kita ketahui yang paling berpengaruh itu adalah dari pekerjaannya, dari tempat tinggalnya, kemudian dari age onset yaitu umur memulai merokok, kemudian time first, kemudian selanjutnya kesadaran akan bahaya merokok. Nah, ini kalau boleh kita simpulkan tadi itu prevalensi perokok di Indonesia itu 8,9 pada populasi 26 tahun ke atas. Sementara untuk di antara perokok harian itu sendiri sekitar 14,4. Dibandingkan negara-negara lain itu cukup sulit kita membandingkannya karena di negara-negara lain itu memiliki kriteria tersendiri untuk mendefinisikan hardcore smoker. Contohnya saja di Indonesia saya menggunakan jumlah batang rokok yang diisap itu satu hari itu minimal 17, sementara kalau kita boleh lihat ini di Polandia dan di Italia itu 15. Jadi ya cukup sulit untuk membandingkan mana sih yang lebih tinggi prevalensinya seperti itu. Kemudian dari hasil uji multivariat tadi kita boleh lihat bahwa orang-orang yang bekerja sebagai wira swasta itu memiliki resiko yang lebih tinggi menjadi perokok hardcore. Hal ini kemungkinan orang-orang yang bekerja sebagai wira swasta di tempat kerjanya tidak ada larangan untuk merokok berbeda dengan orang-orang yang bekerja di pegawai kantoran. Kemungkinan besar mungkin ada larangan merokok oleh karena itu mereka lebih beresiko. Kemudian dari sini orang-orang yang tinggal di daerah rural seperti tadi di uji multivariat. Uji multivariat orang-orang yang di daerah rural itu 1,8 kali lebih beresiko. Jadi kemungkinan itu disebabkan oleh orang-orang yang tinggal di daerah rural itu adalah orang-orang yang dengan sosio ekonomi yang rendah dan cenderung pendidikannya juga rendah yang dapat berhubungan atau berpengaruh dengan rendahnya kesadaran mereka tentang bahaya merokok. Kemudian dari uji multivariat tadi juga kita boleh mengetahui age of smoking onset atau umur memulai merokok itu pada kelompok, pada orang yang lebih muda cenderung beresiko menjadi perokok hardcore. Jadi semakin muda usia untuk merokok kemungkinan besar di masa yang akan datang dia akan menjadi perokok hardcore. Jadi Bri Leo dan Peterson menyampaikan bahwa menunda inisiasi merokok mungkin akan berkontribusi terhadap penurunan persisten smoking di masa yang akan datang. Selanjutnya untuk usia time first cigarette yaitu orang-orang yang mulai merokok 30 menit lebih awal setelah bangun tidur itu cenderung menjadi perokok hardcore. Beberapa penelitian juga membuat ini sebagai definisi untuk perokok hardcore. Namun menurut IP, IEDOL menyampaikan bahwa ketergantungan nikotin lebih baik diukur dengan motivasi perokok itu untuk berhenti merokok. Seperti adanya niat atau ada riwayat berhenti merokok di masa yang lalu. Selanjutnya untuk di Indonesia itu kecenderungan perokok hardcore itu tidak aware dengan bahaya merokok itu sendiri oleh karena itu kesadaran akan bahaya merokok itu menjadi faktor risiko dari perokok hardcore. Kalau dari penelitian AFYARD dia menyampaikan begini, orang-orang itu cenderung minimal sekali setahun itu berkunjung ke layanan kesehatan. Dia menyampaikan orang-orang yang tidak sadar itu akan bahaya merokok kemungkinan besar karena pengetahuannya masih rendah. Nah karena masih ada layanan kesehatan, itu bisa kita memanfaatkan untuk menyampaikan bahaya merokok kepada pasien-pasien yang masih merokok. Mereka bisa menyampaikan saran atau motivasi untuk berhenti merokok. Konklusi, kesimpulan, terdapat 6, juta perokok hardcore di Indonesia, kemudian prevalensinya 8,9, menjadi pekerja swasta tinggal di daerah rural, memulai merokok pada umur kurang dari 17 tahun, merokok kurang dari 30 menit setelah bangun tidur dan tidak memiliki kesadaran akan bahaya merokok itu sangat berpengaruh kepada peningkatan risiko menjadi perokok hardcore, sementara umur pendidikan dan world index itu tidak berhubungan. Rekomendasi saya adalah program Tobago Kontrol Indonesia seharusnya merata baik di daerah urban dan rural. Kemungkinan tingginya di daerah rural itu karena programnya belum merata secara menyeluruh. Kemudian program seharusnya menjangkau orang-orang yang bekerja di sektor swasta atau sebagai wira swasta yang mungkin tidak ada larangan merokok di tempat kerja atau memiliki tempat kerja di rumah seperti itu yang tidak ada larangan untuk tidak merokok. Kemudian program Tobago Kontrol Indonesia seharusnya juga berfokus untuk mencegah remaja melakukan inisiasi dini merokok. Karena orang-orang yang lebih dini untuk merokok cenderung sulit untuk berhenti merokok dan adiktif. Ini referensi saya. Demikian, terima kasih. Maaf untuk... Terima kasih. Terima kasih.